Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Come back to Usman Top Channel Pada video kali ini saya akan membahas tentang tentara 10 hal positif tentang tentara Tapi sebelum itu saya ingin kalian tahu Tentara itu adalah profesi yang sangat penting Kenapa sangat penting? Tanpa adanya tentara Negara kita itu kurang disegani Bukan hanya negara kita saja Setiap negara akan kelihatan berwibawa disegani oleh negara lain Karena dia itu punya militer Semakin kuat tentaranya Negara lain pasti bakal takut Dan akan diperhitungkan Jadi peranan tentara itu penting ya Kalau tidak ada tentara kita sudah tidak disegani Maka resiko dijajah oleh negara lain Terus adanya pemberontakan itu akan semakin besar Jadi tentara ini adalah alat pertahanan dari sebuah negara Nah tentara itu kan identik dengan yang masuk ke dalam dunia tentara itu adalah laki-laki Karena dimana memang laki-laki itu sebagai pemimpin ya Laki-laki memang harus lebih diutamakan daripada wanita Secara mereka memiliki akal yang lebih tinggi kan EQ-nya daripada perempuan Sepintar-pintarnya perempuan yang pintar Lebih pintar lagi laki yang pintar gitu Kemudian Kalau tentara atau laki-laki secara memang kan kuat secara fisiknya kan memang lebih kuat Makanya yang masuk ke dalam dunia tentara Sebagian besar itu memang didominasi oleh kaum pria Para tentara-tentara militer inilah Yang setiap hari mereka itu berlatih dan berlatih Dengan berbagai macam latihan yang kadang ekstrim banget, mengerikan banget Tapi mereka melampauinya dengan penuh tanggung jawab dan kedisiplinan Demi apa? Demi mempertahankan negeri Lebih mempertahankan keutuhan dari negaranya masing-masing Nah makanya itu Tentara itu banyak yang menjadi pahlawan Berdasarkan sejarah yang sudah terjadi di Indonesia ini dan di berbagai negara Tentara itu memiliki peranan yang terdepan di saat terjadinya Tindakan kerusuhan Seperti pemberontakan dan juga Penjajahan itu tentara Seperti tentara Jenderal Sudirman Ya seperti itu contohnya Dan masih banyak lagi yang gak bisa saya sebutkan Pokoknya tentara itu Saya itu salut banget sama tentara ya Karena tentara itu sudah Berjuang mati-matian Untuk mempertahankan negeri kita Dan untuk tentara-tentara yang di luar Indonesia Saya juga salut Karena mereka selalu memberikan yang terbaik ya Untuk negara tercinta mereka Jadi disini saya mau memuat Sepuluh hal positif Yang dimiliki oleh Militer Tentara militer Dan apa sepuluh hal positif tersebut Kalian harus tahu Karena aku gak pengen Cuma aku aja yang tahu Kalian juga harus tahu Berikut Sepuluh hal positif Yang ada dalam diri Seorang militer Yang pertama adalah disiplin Sebagai anggota army Tidak boleh telat Telat sedikit Mereka akan dapat masalah dari atasan So pantang telat ya Buat army Jadi kamu gak usah khawatir Dia bakal telat Kalau kamu punya janji Sama mereka Yang kedua adalah Survive yang ekstrim Sebagai seorang army Harus mampu survive Dalam kondisi apapun Mau dingin Panas Tetap harus bisa survive Ketiga adalah tanggung jawab Army itu dilatih untuk tanggung jawab Jadi kamu gak usah khawatir Jika kamu punya calon army Insya Allah dia bakal tanggung jawab Dengan ucapannya Bagi army Pantang gegombal Hoax Japu Alis janji palsu Keempat Ahli strategi Army itu paling pintar Untuk membuat strategi Entah strategi perang Strategi dagang Sampai strategi untuk mendapetin kamu Yang kelima Tegar Army itu dilatih untuk tegar Kuat Dan bukan Nanti bekal orang yang lemah So Lihat nih Ketegaran dari army Wow Makan ular kobra Enam Army itu orang yang patuh Pantang nolak Pantang menyerah Mereka itu dilatih untuk melaksanakan Perintah atasan dengan maksimal So Dia juga bakal patuh sama permintaanmu Gimana Mau bangun candi Mau bangun menara Mau bangun kecemahal Hmm Balah tuh Yang ke tujuh Cekatan Army itu orang yang dilatih untuk cekatan Siapa cepat Dia dapat Jadi kalau ada army yang naksir kamu Kamu gak usah khawatir Bakal digantung status Dia pasti segera ajak kamu ke pulaminan Kelapan Pemberani Army itu dilatih sebagai seorang yang pemberani Bukan pria pengecut Cam kan itu Bilan Kompak Army itu dilatih untuk selalu kompak Artinya Dia itu mudah menyelerasikan diri Dengan situasi Lingkungan Kondisi Termasuk Mudah menyelerasikan diri dengan kamu Kesepuluh Setia Army itu Termasuk Tipe kalau orang yang setia loh Silahkan di uji Demikianlah Sepuluh hal positif Yang ada dalam diri militer Semoga bermanfaat Dan menghibur Terima kasih sudah menonton Usman Top Channel Terima kasihah